Halo teman-teman CNC Halo Halo Biar semangat Mungkutin anak-anak sekarang kan Masih bersama murid-murid yang setia Ustro dan Udin Oke Kali ini kita mau belajar Transpose Gara Transpose Ada yang request kemarin Mbak bikinin cara Transpose chord dong Biar dia bisa main di semua nada dasar Jadi kalo kita lagi main Ngulik lagu dari nada dasar apa misalnya Nah dia mau nyanyi Ketinggian untuk rendahan kan harus ganti chordnya Walaupun sekarang ada kapo ya Kapo tinggal pasang Tapi kapo kan buat meninggikan kan Kalo yang buat merendahkan kan kita harus Tersinggung gak itu Tersinggung Terlalu rendahkan Nah kita belajar Transpose Supaya kita bisa main Lagu dari nada dasar mana pun Gak bingung gitu Ya mungkin teman-teman udah banyak yang bisa ya Ini tapi kita buat tutorial Transpose buat membantu teman-teman yang masih belum bisa yang tidak ada guru, yang bingung mau nanya kemana Nah, kita bantulah sini Oke? Sekarang kita Ini masih ketemu ini lagi, ini lagi Karena ini harus datang Satu, berapa ini? Satu, setengah Ini berapa? Satu 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 Setengah Kemarin Mas Udin di wajar ternyata salah-salah gue Satu Biar kelihatan penter Ini harus hafal Karena ini yang paling pokok Teori musik yang paling pokok Apa? Yang paling dasar Jadi harus paham Ini satu, satu, setengah Satu, satu, setengah Oke, sekarang misalnya ada lagu ya Chordnya Misalnya C A minor F G Ini ya, misalnya ya Nah, ini mau dimainin Misalnya mau dimainin Naik Naik satu Mau dimainin dari D Nah, dari C ke D kan jaraknya satu Satu Tulis dulu D nya Dari C ke D kan jaraknya satu Nah, berarti kan naik satu Naik satu Berarti A minor nya juga naik satu A nya jadi apa ini? B Nah, jadi B Oh iya B Nah, minor mayor nya ngikut Ini minor ya berarti ini minor Gitu Terus F naik satu Berarti ketemu G G Terus G nya naik satu ketemu A Nah, jadinya gini Oh Ngikut semua Bu ya berarti ya Naik satu, naik satu semua Neem Coba dimainin Jadi C Bebas di Genjrengan kemana dipetik Bu, ini asetnya kagut Rokoknya gak bisa apa Coba C Dimainin berapa Empat Genjrengan aja empat ketuk ya Gimana itu? Biasa, ada genjrengan biasa C C G 18 Get Gini 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 Ambilorn Nah, udah Sekarang jadi naik nih Yuk Ink Empat Nah gitu, jadi caranya gitu ya Bingung nggak? Nggak kan? Huh? Huh? Bingung bu Dimananya bingungnya? Jadi caranya bisa misalnya ini kan C mau dinaikin ke D Dari C ke D berapa? 1 kan? Ya udah, berarti ini juga naik 1 Ini naik 1, ini naik 1 Oh iya 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 Bisa juga misalnya kita udah hafal Ini code ke 1 Ini code ke 6 Ini ke 4 Ini ke 5 Kalau misalnya kita main dari D Ya udah kita buat D nya Buat kayak gini Oh D nya jadi 1 gitu ya? Nah D nya jadi 1 Nanti 6 nya ketemu B mino Oh iya G nya ketemu 4 4 nya ketemu G 5 nya ketemu A Hmm Gitu ya Lagi Ini kan yang naik sekarang yang turun Betul ya Menaikan nada Ini kan menaikan pindah Naik toh Nada dasarnya naik Sekarang yang turun Ini yang merendahkan ya? Yang merendahkan Yang merendahkan ya? Misalnya E Dari nada dasar Nah misalnya lagunya dari E Mainnya ya E V minor A B Nah Misalnya mau kita mainkan dari Misalnya ketemu lagu dari sini mainnya Terus kita mau nyanyi ketinggian Mau ditendahkan Hmm Misalnya enaknya di C misalnya ya Hmm Nah udah Ke C Ke C ya Dari E ke C turun berapa nih? Turun berapa? 2 Ya udah ini juga turun 2 Jadi apa? F crash turun 2 F crash turun 2 F crash kan di sini F crash kan di sini F crash kan di sini Di sini ya Ya Nah dari F crash dari F ke sini kan setengah Hmm Kesini setengah lagi Ya Jadi kan 1 Kesini 2 kan 2 Nah berarti ketemu D Hmm D minor D minor Ini juga turun 2 A nya turun 2 Oh turun 2 Jadi Jadi F Jadi F Itu yang Udin Hmm Kok Udin aja tuh ngerti apa enggak itu? Sing Yang B Turun 2 jadi G Nah Jadi gini chord nya Yuk dimainin lagi kayak tadi Ya Yuk 3 4 Yuk Sudah 3 4 Yuk Nah, jadi gitu caranya Jadi teman-teman kalau Misalnya ketemu Lagu, chordnya agak banyak Terus bingung mau ininya Mau mainin langsung gak bisa, ya udah ditulis satu-satu Gak apa-apa Ditulis satu-satu Baru kita lihat lagi maininnya Kalau belum langsung mikir Kan ada yang langsung udah cepat Kalau main dari sini, mau sini tinggal Kan ada yang mikirnya udah cepat ya Buat pelajar rangolnya harus tulis Jadi caranya gitu Jadi ini Dari nada dasar asli Mau kena nada dasar berikutnya Itu naik berapa atau turun berapa Berarti chord-chord berikutnya sama Naik berapa dan turun berapanya sama Bisa juga ngapalin Ini misalnya chord ke satu Kedua Ke berapa nih? Empat Lima Ya berarti urutannya sama Sama nada dasar yang berikutnya Satu lagi ya Panjang Banyak lagi Nah Misalnya kan banyak kan sekarang Pengennya main lagu yang bagus-bagus Terus kan chord-nya banyak Ya kan? Tidak cuma satu sampai empat macam aja Nah misalnya gini progresi chord-nya Ya Dari G Terus Mau kita Dinaikkan atau turunkan ini Naik Naik misalnya ya Naik ke satu Misalnya naik A Nah dari G ke A kan satu Oh iya Sekarang yang udah ini jawab Ini jadi apa? Ini jadi apa berarti? Ini bacanya D on vis Ya D garis miring vis itu artinya chord-nya D Basnya vis D on vis Kalau D G-nya jadi A Berarti D on vis jadi apa? D E E D-nya satu-satu ya D-nya jadi E kan? E D-nya Nah betul Karena vis di sini kan Dari vis ke G kan setengah Kan kurang setengah lagi Dari di tengah-tengah sini Dari G-nya E minor jadi apa? eh gampang itu E minor jadi apa? naik satu F kan setengah F crash minor, tambahin minor oh iya karena minor F crash minor F minor Udin, D nya jadi apa? eh gampang E A minor jadi jadi B minor nah Udin lagi G on B jadi apa? G on B A on CIS CIS betul, karena B kecil kan setengah kurang setengah lagi berarti ditambah crash terakhir apa? E ya dimainin sekarang buset ya G D on FISH itu bu yang... apa D atau E? D atau FISH? D on FISH oh akordnya D bassnya FISH akordnya D akordnya D D akordnya D bassnya FISH jadi bisa gini ini gini 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 juga boleh gini juga boleh kalau dipetik di gini kalau gini tapi sinar yang diatasnya jangan kena gini aja gak gini 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 sama aja yang buka yang B oh bassnya B bassnya B ee 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 yuk dimainkan Dua ketuk 2 ketuk 2 ketuk aja ya Dua ketuk 2 ketuk di mana kan Ini lagunya itu tuh nana 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 nana.. tokan lagu auwown Nah, langsung bisa E minor 7 Nah, ini karena tadi habis pindah Ini kenyata yang pindah Ya, kayak gitu ya Yang ini sekarang, yang ini Bisa? E on Gis Berarti akordnya E Akordnya E Bassnya Gis 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 tuh disini Wah, jauh banget ya Ya, ini juga bisa Bentuk D on Gis tadi juga bisa Tapi dikasih 2 fret Tapi senar 5 sama 4-nya jangan bunyi Pokoknya, E on Gis itu akordnya E, bassnya Gis Jadi mau E di posisi manapun boleh Bassnya Gis Ini kan akordnya E disini yang boleh Terus apa lagi yang gak tau ini ya Ini A on Gis Akordnya A, bassnya Gis Akordnya A Akordnya A Oh, ini bisa gini juga ya Bu Gini Nah, bassnya Gis Gini Senar 1-nya jangan dipetik Senar 1-nya jangan dipetik Ini dipetik senar 2-3-4-5 aja 2-3-4-5 Nah, gitu ya Oke Oke Dimainkan ini Tadi Dipetik juga boleh Kalo Susah digenjREng Dipetik aja Dua ketuk-dua ketuk ya Yuk Tiga Empat susah akun-akun yang all of itu mau dulang sekali lagi ya yuk tiga empat nah jadi gitu caranya transpos jadi kita harus hapal mati ini ya ini kemana-mana harus dibawa kemana-mana catatannya kalau gak hapal harus dibawa sambil tidur di hapalin ditulis di dinding kamar tuh ya kan bangun tidur langsung ngelak-let itu ya kan jadi biar hapal ini biar kalau transpos kalau di keyboard kan gampang tinggal di tunyo-tunyo ya tapi kita kan gak bisa bisa kemarin ya tunyo-tunyo oke ada pertanyaan enggak enggak ada oke sambil sini dulu tutorial untuk mentranspos chord gitar ya sampai ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa like subscribe comment share ke teman-teman yang yang butuh pelajaran gitar oke see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati